Nah ini ada yang menarik ya dari pernikahan Kak Esang dan Erina dibalik sosok sang ayah yang merupakan orang nomor satu di Indonesia. Nah ternyata Kak Esang hanya memberikan Erina mahar uang tunai sebesar 300 ribu rupiah. Kok hanya? Ini kan luar biasa juga ya. Betul, betul. Dari kutip ya maksudnya sebenarnya gak hanya uang 300 ribu rupiah itu saja sih ya pemirsa yang menjadi mahar tetapi juga seperangkat alat sholat. Wah ini kita lihat bersama. Tiba sudah pernikahan anak Jokowi yang ketiga, Kak Esang Pangarep, yang menikahi Erina Gudono. Putra ketiga Presiden Jokowi Dodo meminang Erina Sofia Gudono salah satu finalis putri Indonesia 2022. Meskipun merupakan anak dari orang nomor satu di Indonesia, nyatanya mahar yang diberikan sangat sederhana. yaitu uang dengan nominal 300 ribu rupiah dan seperangkat alat sholat. Kan kemarin yang keluar di media itu apa namanya? Uang 300 ribu ya itu terpuluh seperangkat alat sholat. Nanti ada tambahan lagi. Berapa? 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 Kaisang mengatakan bahwa itu adalah lambang dari keduanya yang sama-sama merupakan anak ketiga dalam keluarga. Menurut Kaisang, angka 300 ribu merupakan perwakilan dirinya yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Sedangkan bagi Erina bermakna anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Profesor Gudono dan Sofia Tun Gudono. Kaisang juga menjelaskan bahwa tidak ada permintaan khusus dari Erina untuk seserahan pernikahan. Acarata Syakuran di Pura Mangkunegaran juga bertepatan dengan hari ulang tahun Erina yang jatuh pada tanggal 11 Desember. Pernikahan Erina dengan anak dari orang nomor satu di Indonesia ini akan selalu menjadi kado yang terindah. Selamat berbahagia Erina dan Kaisang.